1, 2, 3, dan luang nafas di akhir gerakan Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Saya Parane, Boss Nah, gimana? Udah bisa lakukan gerakan itu belum? Gerakan format dan juga siap Kalau belum bisa, tonton terus videonya Lihat video-video sebelumnya Karena kita sudah latihan tentang bagaimana cara melakukan sikap format dan sikap dalam karate Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan teknik pukulan dalam karate Ya, ini gerakan sudansuki atau pukulan ke arah ul-hati Ini ul-hati Ya, diantara truk dan dari Di pusat, tenang Nah, daerah ul-hati ini adalah daerah yang lawan Kalau kena pukulan, maka bisa jadi lawan akan berubah dalam satu gerakan Nah, pukulan ini akan fokus ke arah titik puluh hati Jadi, lakukan gerakan ini tidak sebarang Ya, ada tekniknya, ada caranya Kalau mau tahu bagaimana cara pukulan yang baik Tonton terus video Oke, sebelum kalian melakukan latihan suci dan suci Ya, atau menggerakan pukulan ke arah ul-hati Kalian harus tahu dulu bagaimana cara menggendam Supaya pukulannya tidak salah dan pukulannya kuat Cara menggendam yang pertama Kanakan musik seperti ini Lalu genggam ya Satu Ikut digerakannya Dua Tiga Saya gunakan kembali Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Dua Tiga Kalau kalian sudah bisa menggendam dengan baik Maka kita bisa melakukan gerakan judan suci Kenapa sih kita harus tahu cara menggendam tangan, kepala-tangan ini dengan baik Supaya pukulan kita tidak bengkok Pukulan kita kuat Dan tidak akan goyang Jadi, kalau kamu mukulnya bila tangan terbuka seperti ini Masih ada bolongnya Masih ada bolongnya seperti ini Bisa bisa tangan kamu yang bengkok Waktu kena berleturan Justru malah kamu yang keselew Bukan orangnya yang sakit Jadi, mendenggamnya itu harus full Tidak ada rongga di gendaman Atau di kepala-tangan Supaya pukulannya kuat Dan yang harus kalian ketahui Pukulan harus fokus pada dua titik ini Dua loncolan seperti ini Ini yang namanya Seiken Dia harus lurus Karena ini harus lurus Nah, kepala-tangan ini Stepnya yang pertama Step pertama Kalian harus melakukan tangan Nah, kita siap Yang panahnya di bagian rusuk ke bawah Di bawah rusuk Di sisi samping Dan sisi badan Di atas pinggul Ya Lakukan gerakan sudan supi Ya Lakukan gerakan dengan Dua Apa-apa Satu Nah, majukan dulu tangannya Baru nanti putar di ujung dua Saya melayang Satu Dua Ulang Satu Dua Ulang Satu Dua Ulang Satu Satu Dua Dua Nah, lakukan itu berulang-ulang Ya Kalau sudah gerakan di tangan kanan Maka tangan kiri juga Ya Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Ya Lakukan gerakan ini berulang-ulang Dari tangan kanan dulu Nanti tangan kiri dulu Ya Nanti baru Bergantian Ya, seperti ini Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Dua Satu Satu Dua Satu 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 Dua Satu Dua Setelah kalian bisa Ya Melakukan gerakan Perlindungan itu dengan lancar Maka kalian bisa melakukannya Dengan satu obat-obat saja Di gerakan seperti ini Satu Dua Dua Tiga Ya Buang nafas Di Akhir Gerakan Supaya kalian tidak senap Ya Tidak cepat capek Jadi Lakukan Dan Tenaga Itu Letaknya ada di ujung Waktu Pukulan kalian Tangan kalian itu Berputar Maka disitulah tempat Penempatan tenaga Ya Ya Kalau disini pakai speed Ya Pakai speed Tapi kalau Di ujung Pakai bawah Dengar Boleh Biar Nah, lakukan itu di rumah yang minimal 20 kali Supaya kalian bisa lakukan teknik gerakan sudan suki ini Bisa lancar dan baik Jadi, lakukan itu 20 kali di rumah Apalagi dalam waktu ini Yang sekarang Sudah ada nyebaran COVID-19 Sehingga kalian punya banyak waktu ruang untuk latihan Lakukan itu di rumah Lakukan berjalan Perlahan Satu dulu lagi Tanah Kiri Lakukan dengan dua aba-aba Baru di gantian Baru di cepat Jadi, step by step Lahan-lahan dahulu Kalau bisa lakukan itu di pancemin Sehingga kalian tahu Sesaranannya itu benar atau enggak Atau ke bawahan Atau ke atas Nah, biasanya Yang dilakukan oleh para pemula Waktu melakukan latihan awal Itu melakukan gerakannya Seperti ini Misalnya Ya, yang harus seperti ini Atau seperti ini Atau tangannya Atau seperti ini Tidak hilangkan Dan pukulannya Aku Yang dari awal Sehingga aku cross Itu membuang tenaga Dan juga bagu kamu akan naik Jadi relax aja Sampai Aku di ujung dulu Nah, sudah bisa belum Cara melakukan teknik Dasar pukulan sudan suki tadi Kalau belum Kalian harus latihan lagi ya Lakukan sebanyak mungkin Di rumah Sehingga kalian bisa Melakukannya dengan Baik dan sempurna Lakukan di Depan kaca Supaya kalian bisa melihat Tidak arahnya Oh ini Menyimpang tidak arahnya Ya Pas gak diulahkan Ya Pas gak posor tubuh kalian Seperti itu Jangan sampai melakukannya dengan Badan yang Bungkuk Nah, sebab itu ya Oke, di next video Kita akan bahas tentang Bagaimana cara Melakukan teknik Dasar Yang serupa Ya ini Joran suki Hanya arahnya yang berbeda Nah Kalau kalian yang suka Dengan video ini Silahkan like Kalau ada yang bingung Sampai Bagaimana cara melakukannya Silahkan tulis di komentar Kalau Kalian mau bertemu dengan saya Di youtube channel Komponan Adlan Silahkan klik Tombol Subscribe Jangan lupa Tunggu postingan berikutnya Tentang Bagaimana cara kita Melakukan latihan Gerakan Joran suki Ikuti terus Komponan Adlan Terima kasih sudah menonton See you AngelExpo Aus 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 Aus